Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Asalik wabarakatuh Yesu u ka yang berdampak jelek, apa syaih kepada engkau. Yasu Uka yang berdampak jelek, apa syaih kepada engkau. Yasu Uka yang berdampak jelek, apa syaih kepada engkau. Adunia darunnawa, la darunnawa. Adunia bermula dunia, itu darunnawa kampungnya persinggahan, itu darunnawa kampungnya persinggahan, la darunnawa bukanlah kampung tujuan, la darunnawa bukanlah kampung tujuan. Jadi dunia ini hanya tempat untuk orang transit, sehingga sementara kampung yang abadi adalah kampung akhirat. karenanya dalam doa yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW, beliau menyampaikan Allahumma la aysha illa aysha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. Jadi tidak ada dar yang koror, melainkan adalah darul akhirat. Darul dunia ini adalah dar tempat untuk transit. Makanya dalam riwayat hadith yang biasa kita baca dalam Arba'in, disebutkan, kun fit dunia ka'annaka gharibun aw'abiru sabilin. Adalah engkau di dunia. Seperti orang asing. Orang asing itu hidupnya hanya tertentu waktunya sebentar. Karena bukan rumahnya, bukan tempat tinggal hakikinya. Aw'abiru sabilin. Atau seperti orang yang melewati jalan. Namanya orang lewat, yang dibawa cukupnya hanya untuk kepentingan perjalanannya saja. Yang hakiki itu adalah kampung akhirat. Wa mautinu lalama wa mangzilu tarahin la mangzilu farahin. Dunia itu adalah mangzilu tarahin. Dan tempatnya bersusah payah. Wa mangzilu farahin dan tempatnya bersusah payah. La mangzilu farahin bukanlah kampungnya. kegembiraan. Orang di dunia harus siap susah payah. Siap menjalankan aturan agama. Siap menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Siap untuk berbagi ketika mendapatkan rizki. Siap untuk melakukan sesuatu hal yang sudah menjadi konsekuensi sebagai orang yang hidup. Itulah namanya mangzilu tarahin. Wa mautinu syaqa'in. Wa la mautinu raha'in. Wa mautinu syaqa'in. Dan tempatnya bersusah payah. La mautinu raha'in bukanlah kampung ketenangan. La mautinu raha'in bukanlah kampung ketenangan. Itulah kesimpulan tentang dunia. Semua yang ada di dalamnya adalah sesuatu hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita untuk bersikap. Apakah akan mengambil dengan segala syahwat dan kerakusan. Ataukah mengambil dengan segala kecukupan yang kira-kira dibutuhkan di dalam kita hidup di dunia ini. Karena kalau menutup kehidupan ini yang paling penting adalah kebutuhan tercukupi. Bukan untuk menuruti keinginan. Karena kalau berbicara keinginan tidak akan ada habisnya keinginan manusia. Andai kan keinginan ngotot menolak untuk direm, tidak mau dicegah. Maka fa jami'ul ardi ma la yakfiha. Seluruh isi bumi ini tidak pernah akan cukup untuk menuruti keinginan. Ikra'u jama'atan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala rata-rata dunia. Dan Allah jadikan dunia yang ada di tangan kita menjadi dunia yang bisa menghantarkan kita menuju akhirat yang baik. Menjadi wasilah dan mazrah untuk tanaman baiknya bisa kita panen nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastawdi'aka ma karaknahu wa ma darasnahu antahfadalana wa antaruddahu wa alayna minda hajatina ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.